Pada hari ini, tanggal 9 Juli 2020, kami akan menjelaskan hasil penguapan narkoba Terhitung mulai Mei sampai bulan Juli, itu terdapat 6 kasus, 6 LP Dan yang terakhir, kemarin pada hari Jumat, tanggal 3 Juli 2020 Di mana, untuk TKT sendiri, di Lando, Rumah Korpri, Kecamatan Lampu Bodi Untuk pelaku sendiri, yang pelaku ada 2 orang Yang pertama, inisialnya HRH 30 tahun, wira swasta, alamat di Bali G Sekali yang kedua, inisialnya di SP Umur 33 tahun, wira swasta, dan alamat di Lagu Bodi Untuk barang bukti sendiri, mungkin kalian bisa lihat disini Ada 2 paket plastik klip ukuran sedang Yang ditugas, berisikan sabu Kemudian 3 paket plastik klip ukuran kecil Berisikan, ditugas sabu juga Kemudian 1 bungkusan Berisikan plastik klip ukuran kecil yang masih baru 1 bungkusan plastik klip ukuran besar Berisi plastik klip yang bekas pakai Jadi ada yang baru, ada yang bekas pakai juga Kemudian ada 2 buah masjid 2 buah sedotan warna ungu berbetul sendok 1 lembar struk bukti transfer Atau transaksi BRI tanggal 3 Juli 2020 1 unit handphone merk Vivo warna hitam 1 unit handphone merk Samsung warna hitam Nah, yang bersangkutan Sehat ini melanggar pasal Ya, kita jerat pasal 114 ayat 1 Pasal 112 ayat 1 Untung Dona Kodika Nomor 35 tahun 2009 tentang Nabi Dika Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua Dengan ancamannya tadi pak Ancamannya pak Untuk pasal 114 sendiri ayat 1 Ya, undang-undang nomor 35 Dan tanam kita Itu ancaman pindana penjara sumber hidup Atau pindana penjara paling singkat 5 tahun Dan paling lama 20 tahun Kemudian untuk pasal 112 ayat 1 Pindana penjara Paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun Itu Pak, terkait HRA pak Yang dikatakan sempat beredar di masyarakat Tobasa Yang sempat dikatakan Duta Antinarkoba bagaimana itu pak Baik mungkin pak Kasat Jadi terhadap tersangka HRH memang kita dari misal sudah sering kita dengar dia sebagai anti narkoba Yang sudah pernah menyampaikan dalam deklarasi di tambunan Dia adalah mantan pemakai dan tidak pernah memakai Kalau terjadi lagi dia memakai akan ditembak mati Ternyata apa yang diungkap banyak dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan Tunggu kira-kira Pak sesuai dengan laporan HRH ke Kapolda Sumatera Utara Bahwa penangkapan salah seorang di Lagu Boti Bahwa laporannya ada ditilat dari anggota narkoba berdamai Terkait itu apa itu benar Pak? Untuk retaran ketahui memang kita ada dapat berita Bahwa sampai sama Pak Kapolda penangkapan si Mampi Dikatakan barangnya 1 O dan 8 6 175 juta Itu sama sekali tidak ada Yang ada barangnya cuma sampai ditangkap si Mampi satu paket saja Apakah dari pihak narkoba akan membuat laporan LP Pak terkait pemberitaan tersebut Pak? Mungkin untuk sini kita fokus ini dulu ya Fokus penangkapan ini dulu Nanti yang laporan lain kita mengikuti perkembangan berikutnya Air A apakah dikategorikan seorang pengedar atau pemakai saja Pak? Statusnya Pak? Untuk airnya kita kategorikan sebagai pengedar Pemakai juga pengedar juga Perti dua-duanya ya Pak? Dua-duanya Ada kita 6-7 orang Ini dalam sebulan ini Pak? Dari bulan 6, bulan 5, bulan 7 Oke kita butuh pernyataan dari Pak Kapolres Bagaimana komitmen Polres Tobaasa tentang pemberantasan narkoba Terus bagaimana harapan Polres Tobaasa kepada masyarakat dalam hal Turut serta untuk memberantas narkoba di Kabupaten Toba ini Pak? Baik terima kasih Yang pasti Khusus dendara-dendara narkoba ini Kita butuh dukungan kerjasama kita semua Sarakat ya Memang betul Ini tugas tanggung jawab kami Dan ini memang Jadi atensi ya Baik dari pimpin paling atas sampai ke kami Dan dalam hal ini kita selalu coba untuk profesional Dan tidak ada yang main-main dalam hal pengunggapan narkoba ini Pak adakah Sudah terbukakah jaringannya lebih besar setelah penangkapan HRS Nanti kami kembangkan lagi Yang tersangkai seorang ini Pak dari Kecamatan mana saja Pak Yang tersangkai seorang ini Pak dari Kecamatan mana saja Pak? Biar kita juga tahu Baik untuk yang LTE pertama pelaku Orang nama SP Itu dari Kecamatan Posea Kemudian untuk LTE kedua pelakunya Inisialnya OM Dari Kecamatan Parmasian Kemudian LTE yang berikutnya ketiga Yang LTE ketiga Sungguh atas nama BS 21 tahun Dan Kecamatan Nagupati Kemudian yang keempat Inisial NP 45 tahun Dari Lagupati Dan kelima HS HS 25 tahun dari Asahang Kabupaten Asahang Yang terakhir Saya serang kompati berat Sudah berapa lama Pak? Saya kompati 5 tahun Lantas Bapak berkomitmen tempur hari Itu duta narkoba Kenapa Mengingkari janjinya Pak? Saya disitu masih Badan ke masyarakat Pak Jadi saya sarankan kepada masyarakat Bapak bintang narkoba Berarti Bapak berbohong disitu Pak ya? Terus 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 Terus